Intro Pemirsa seorang pria yang merupakan anak pang tega mencabuli seorang anak kebutuhan khusus Pelaku mengimbing-imbingi korban dengan uang 10 ribu rupiah lalu korban dibawa oleh pelaku ke rumah kosong Unit Reskrim Polsek Tampan menangkap seorang pria yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur Kejadian ini terjadi di Jalan Garuda Sakti, Kecamatan Bina Widya Pekanbaru di mana seorang pria yang merupakan anak jalanan mencabuli seorang anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus Kapolsek Tampan Kompol Ikomang Aswatama membenarkan pihak Polsek Tampan telah mengamankan seorang pria berinisial T di mana pelaku T ini melihat korban sedang bermain di seputaran rumah korban Melihat korbannya sedang bermain seketika itu pelaku menghampiri korban dan mengajak korbannya dengan mengimbing-imbingi uang sebesar 10 ribu rupiah Benar kita telah mengungkap adanya sebuah tindak pidana pencabul terhadap seorang anak yang dilakukan oleh tersangka atas nama MC kepada seorang anak berumur 13 tahun di mana anak ini merupakan anak yang berkebutuhan Tronologi awalnya adalah di mana seorang anak ini sedang bermain di seputaran rumahnya Dapatlah seorang tersangka atas nama MC ini yang merupakan anak jalanan dan diimbingi sebuah uang 10 ribu dan dibawa ke rumah kosong di Pekasi Batara Si tersangka sudah sempat menggerayangi tubuh korban namun hal ini bisa dihalangi oleh warga kedapatan oleh warga ketika si tersangka ini menggerayangi tubuh korban Namun saat melakukan aksi pencabulan aksi pelaku sempat diketahui oleh warga sekitar yang mengakibatkan pelaku dihajar oleh warga Nata Austin melaporkan